selamat menikmati dan kembali lagi kita live hari ini ya buat ngobrol ngobrol aja ya mumpung kita ya kita masih menikmati kemenangan ya bantai ipul 4-3 jadi ya kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya sebenarnya ya dan juga ngomongin soal klaim ya kan yang selalu yang udah diklaim dari dari musim lalu ya kan end of an era ya kan untuk untuk pep sayangnya belum ya kan belum bisa ditumbangin sama Ten Hag tapi untuk Klopp ya udah lumayan udah lah ya bener gak sih udah nyingkirin dia dari FA Cup lumayan lah ya at least bukan kado at least kita mengagakkan kado lah salah satu kado perpisahannya Klopp dari Liverpool bener gak ya kan waduh udah rame nih pada seneng nih ya pada seneng euforianya masih ada geng euforianya masih ada Daki nih Klopp kalau cemput sekarang aja udah gak usah menggumbusin depan semangat live nih kayaknya onana man of the match banyak sih ya tapi ya dialu sih dialu yang man of the match amat dialu dengan goal kemenangannya ya meau menghilang dari kemarin baru muncul lagi meau mana aja nih jam-jam sahur dia malah gak nonton si meau nih salut gue sama fans ipul bagaimana cuma mau liat goal amat dialu terus sering chat goal masa sih dia sering chat goal bukannya sih itu Fable Halim mau ngapain deh das-das-das oke halo Lapi hadir juga Lapi nih oh iya by the way untuk giveaway gue harus batalin dulu ya sorry banget gengs karena salah gue juga sih gue kemarin pas sesai live stream sebelum selesai live stream gue lupa bilang kalau ada giveaway gitu ya jadi orang pada gak tau ya cuman gue pengen ubah juga sih peraturan giveaway sih sebenernya karena kurang seru juga ya kalau cuman komen doang ya gue tuh pengen kalau pas live streaming giveaway terus langsung pilih gitu loh dari chattingan gitu loh karena tujuan gue kalau mau giveaway gue pengen ya memberikan inilah memberikan sesuatu lah sama orang yang ikut live streaming pada saat itu gitu loh ya kan faktanya kalau peraturan giveaway sekarang tuh problemnya kan komen kan bener gak jadi yang ikut live streaming waktu itu pada saat itu juga bener-bener tuh komen gitu loh bener gak jadi kayak rada apa rada rada kemis intensi giveaway gue gitu loh tapi gue nengaja gue gue masih gue bakal pikirin ya cara yang baru sebenernya gue pengen cobain ini sih pake nightbot sih nightbot kayaknya bisa giveaway ya cuman gue belum kayak belum tau gitu caranya gimana gitu jadi pas live streaming yang ikut chattingnya tuh bisa bisa giveaway gitu loh gue gak tau ya gimana ya caranya ya nanti nanti gue cek dulu siapa ini haters siapa ini haters siapa ini haters aduh mana ada gue haters bro bro ini anak buahnya gue tic nih jangan-jangan giveaway iphone 15 kalau lo cewe gue kasih iphone 15 bro gak perlu giveaway oke coba ya karena lo saatnya ada giveaway deh komen giveaway deh dari live chat apa dari nightbot deh coba ya gue cek ya gue tes doang ya pake hashtag winner bisa gak sih gak bisa loh kok bisa loh bisa ya coba coba kita tes lagi kok si Chen yang menang kalau final ketemu si Tim menang gak kok kalau namanya udah final itu udah siapa aja bisa menang gitu aja sih oh bisa ya tapi kayaknya random gak sih gak tau gue lagi tes nih kok yang sering-sering doang kayaknya ini yang sering-sering muncul doang sih kom-kom lah sih kayaknya kurang bagus nih algoritmanya nih gak terlalu random nih tuh Chen lagi nanti ya gue lagi cari lah nanti gue coba cari bot yang dimana bisa giveaway langsung pas live streaming sih kayaknya lebih seru gitu loh bener gak kalau enggak gak asik aja gitu loh coba Chen eh lo bisa gak sih Chen coba Chen winner Chen Chen penjilat bot gue udah lama gak nonton lo kok kenapa lo udah lama gak nonton bong Noki Roni Channel kalau lo anak anak IPA atau enggak anak IPS coba kebacan winner nih lihat misalnya oh admin juga eh admin bisa tuh admin anjir kok punya wah ini kayaknya ada rada sas nih rada sas kayak ini Kalsiopoli loh penjilat bot ntar deh tapi gue gini ya jadi sorry ya gue ngutang 1 giveaway gengs gue ngutang 1 giveaway ya jadi gue ngutang 1 giveaway cuman gue lagi pengen cari cara jadi gue kalau lagi live match reaction lagi live match reaction mau giveaway bisa langsung giveaway pada saat itu gitu dari yang muncul di chat gitu loh itu gue pengennya begitu sih ya kan sampai sekarang ini sih gue belum ketemu caranya gimana gitu loh ya kan ini pake nightboard tapi kurang bagus ya pake nightboard kurang bagus Bung Noki kalau bisa jangan konten live kok kadang enggak ada waktu iya sorry gengs sorry Bung Noki nih gue udah males bikin video gengs gue udah males bikin video gue lebih suka live sih gue lebih suka live ya cuman maksudnya gitu lah kalau live lah gitu loh kalau kalau enggak banyak yang bisa dibahas ya enggak ya enggak live-nya jadi rada males juga sih gitu ya kan Facebook belum main udah pada sombong ya iyalah pas gue tulis bante aja gue langsung dicicir cuo cuo bukan dari fansipul juga sih dari fansMU juga pada ngecer gue tuh kemarin tuh gue bikin apa tulis bante kan bener gak itu udah dicicir juga sih ada caranya harus komen apa di live chat gitu ya makanya gue gue lagi pengen nyari-nyari sih ya gue lagi pengen nyari-nyari apa namanya nyari-nyari ya ada ada bot apa enggak bisa gue pake sih jujurnya sih ya penjilat permain iya gue lagi makan permain cuo tau aja anyway ya hari ini cuma mau ngomongin doang yang end of an era dari klub ya dan menurut gue sih si siapa namanya Ten Hag deliver lah ya kan deliver banget gitu loh ya oke lah di liga dia tuh di atas kita gitu kan sekalian macem ya terus kita nyingkirin dia di suatu laga lah bener gak ya kan bukan cuma laga pre-milic tapi kita nyingkirin dia dari sebuah kompetisi ya menurut gue it's good lah gitu loh bener gak sangat bagus sekali gitu loh ya kan kata Apri Tambulon Apri Tambulon comeback terbaik ya gak comeback sih bro sebenernya kita menang 1-0 duluan kan bener gak terus kita kalah 1-2 ya kan terus seru lah seru lah bales-balesan gitu loh bener gak nembak-nembak siapa back ini siapa back kiri pas lawan Brentford AWB atau Anthony udah pasti AWB lah bro Anthony gak bisa nekel bro bro Anthony Anthony gak bisa nekel bro gak bisa nekel dia amit-amit deh kalau dia ada jadi gitu ya kita lihat dulu ada berita apa baru kita ngomongin soal dia masih seputar match kemarin itu yang mau gue ngomongin sih gue mau ngomongin dengan menurut gue ya itu Tenhag apa namanya deliver kata-kata dia sih nanti kita ngomongin lebih lanjut lah ya keren sih kalau gue bilang sih kalau gue liat dia tadi itu keren sih caranya Tenhag tuh keren gitu loh untuk end of an era nya Jurgen Klopp tuh keren sih kalau gue bilang sih ya bener aja sih gak bukan karena kita unggul pemain segala macem atau apa tapi menurut gue secara taktikal juga gila sih gila sih bener-bener gak disangka sih pengenangan banget buat ipul kalau bukan nama Anthony duang gitu pakai kaki kanan iya si itu kan di ini kan di kata-katain kan si Dickhead kan bener gak ya kan si Dickhead di kata-katain tuh kemarin tuh oke jadi kita tuh ada berita apa ya kayaknya gak ada berita banyak sih karena juga lagi ini kan ya lagi international break kan ya yang pasti semua pada happy lah ya euforianya tuh kelihatan banget ya dari Lisandro Martinez tuh di ini ya kan terus liat nih ya kan golnya nih gitu loh keren sih tapi gue gak mau gak mau tayangin sih kayaknya sebentar aja gue tayangin gue bisa langsung di kena kena surat cinta deh dari apa dari si Youtube ya oke ya ini fakta ya gengs ya Liverpool gak pernah menang gengs FA Cup ya di Old Trafford ya gak pernah menang dia selama 100 tahun terakhir gengs ya dari pas gue bayi gue nonton ya 100 tahun yang lalu ya gengs ya sampai sekarang gak pernah menang gengs ya makanya juga kalau gue bilang menang ya menang bante-bante bener gak udah jangan dimainin winner-winner mulu cuma admin doang sih yang bisa sih sama gue ya tapi itu kayaknya kurang bagus lah ya berarti ya kayaknya sih kurang random gitu kurang random jadi intinya apalagi nih ya oh ya ini dia nih si Dalot ya ini video Dalot tuh ya seneng banget Dalot sih gila men GG men ini orang sih underrated sekali sampe sekarang gue bilang ini orang underrated sekali ya I think he's one of the best lah jujur ya sih di kanan sih untuk di kanan dia crossing bisa segala macem bisa sih cuman kurang-kurang dipoles aja sih kalau gue bilang sih ini si siapa nih orang Ian Wright ya Ian Wright ngomong ya Kobi Ma ini harusnya ada di tim Inggris sih ya kan tapi lu tau sendiri lah yang namanya Gerard Southgate ya kan cinta mati sama si Jordan Henderson ya gue gak ngerti ada apa mereka berdua ya sih ya cuman ngerti sih laki menang tagi ya tagi ke lu aja cuman ngasih cuman gue ngutang lah gue ngutang satu giveaway gengs gue ngutang satu giveaway pasti gue ini nah mungkin di next live reaction yang gue udah ketemu caranya ya biar bisa langsung undi giveaway pas live streaming ya terus nih ya ini dia nih ya masa depan MBU ya tinggalkan buaya doang nih kita gak tau bakal flop atau enggak ya Aldi Pemainu negara Inggris kok baru tau pasti Inggris lah bro Inggris ya tapi siapa tau ada campuran Indo bener gak naturalisasi deh boleh deh Kobi Ma ini boleh deh Pak naturalisasi bener gak kepala Ian kok pengilang Diki katanya gue curiga Anderson sama Shotgate sama Calvin Phillip ya anjir itu udah drama Koreanya udah kalah itu mah dramanya traf Shotgate sama Calvin Phillip lagi halo malam kode AP yang bagus kok buset lagi ini cocok lagi 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 gue lagi bulan lama minta kode AP lagi kacau bener nih ini ya masa depannya kalau gue bilang amat sih dari dulu sih worth trying lah ketimbang PLSC gue lebih minat amat sih dari dulu dari dulu gue liat ya karena PLSC juga menurut gue gak cocok di sistem 10 hakan bener gak dia winger kanan tapi kaki kanan ya lo tau sendiri deh ya jadi kalau gue bilang sih untuk untuk apa namanya amat dia lo semoga dikasih kesempatan lagi sih ya dan gue sih bersyukur dia ngegolein kemarin gitu kalau putah doang ngegolein ya kan amat dia gak ngegolein berarti putah masih masih susah gitu masih susah disengkirin ya kan tapi ya kan kalau kalau apa kalau si amat dia lo ngegolein juga kan berarti dia bisa bersaing lah Rasmus Wolun kode kimi hime wah lu sharing ke gue dong lu yang sharing ke gue lah kodenya terus apalagi nih oke nih pada raya in waduh by the way gengs amat dialog gengs keren banget ya sepatutnya sendalnya cu sendal adidas cu kelihatan gak sih sendal adidasnya coba gue cek kelihatan gak sendal adidasnya di ini di bawah nih ya keren ya cu warnanya kayak united gitu loh merah hitam beli dimana ya pasar puring banyak kali ya halo alwi halo gebraim calon sendal gue tuh jangan lupa dikirim gue aja nyari gak ketemu cu dimana cu keren banget itu asli adidasnya mau gue kalo ada sih keren sih kalo gue bilang amat dialog let's go GG ini dia reaksinya si siapa si Jerry Neville ya lu jangan buka sih lu jangan buka sih jure teriaknya si anjir bener teriaknya si anjir cu terus apalagi ya jadi oh iya jadi amat dialog aku yang sendiri lah itu itu gol terbaik dia lah untuk karir dia per sekarang ini bener gak dan dia dia sampe lupa kan kalo dia tuh udah dapet kartu kuning ya kan makanya dia juga juga gue kecewa sih kalo dia kena kartu merah sih ya kan tapi ya udah jelas ya gengs ya seperti yang kita liat kemarin juga gengs ya kan MU bakal lawan conference 3 ya lawan di FA Cup semi final ya feeling gue nih ya kalo prediksi gue yang bilang kemarin bener ya kan jadi Chelsea nih bakal bakal ngalahin City ya gimana pun caranya Chelsea yang lolos ke final kita ketemu Chelsea di final gengs kan kalo yang namanya final anything goes ya jujur aja ya gak peduli lu siapa kalo udah di final siapapun bisa menang ya siapapun bisa menang ya jadi kalo untuk kita mau ketemu si Chelsea ke atau mau ketemu City ke menurut gue siapapun finalisnya itu punya peluang untuk menang ya gak masalah gitu kalo kita ketemu City pun gue masih masih pede juga kita menang masih pede juga kita bisa lolos gitu juara ya jujur aja sih gue masih pede nah karena final final anything goes bro bener gak all out nothing to lose udah ya kan masih geleng-geleng sama prediksi draw FHK lu kok mantap ya prediksi gue gue lebih geleng-geleng lagi cara mereka nge-draw nya cu gila basi banget bapuk banget anjir cuma pake kayak apa kantong ajaib ya kan pas di keluar-keluar bolanya nomornya satu nomornya dua nomornya tiga nomornya empat lu tau dari mana satu, tiga, empat itu apa gitu loh bener gak ya lu tau dari apa lu tau dari mana gitu loh parah gitu gue kaget sih tentunya kerenan dikit gitu kan kayak kayak Champions League kayak Europa League gitu kan bener gak puter-puter puter bola gitu eh dia kantong ajaib cu dikocok-kocok dikocok ambil bola nomornya satu lagi wah itu sih bener-bener konspirasi tingkat tinggi itu sih ya kan gak heran dong kalau bilang sama satu itu gimana gitu loh apa nih breaking news wakil IPL 5 team di UCL apa nih wakil IPL 5 team di UCL musim depan yang bener loh katanya enggak katanya Fabius Romano 4 TK Pultral yang bener Nottingham Forest terkena pengurangan poin setelah terbukti melanggar financial fair play aduh gila ya financial fair play ya itu bullshit punya cerita ya kalau misalnya City kaget kena financial fair play Nottingham Forest siapa cu bener gak ya kan siapa gitu mungkin yang ngedrawing liat live lu udah pasti lah bro udah pasti tapi gitu lah ya gue gak jujurnya sih gak masalah sih ketemu City atau ketemu Chelsea ya karena bakal gak gampang sih dulu jadi jangan pikir ketemu Chelsea bakal gampang gak juga belum tentu gitu gitu belum tentu ya kan sekali lagi yang namanya final anything goes kalau gue bilang ya jadi jangan 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 jiper dulu gitu loh ketemu City gitu ntar waduh ketemu City final gimana gak apa-apa kita bante co GG ya kan Forest gak gara beli yang langkut ya langkut akiknya berapa sih di luar payrollnya dia hebat ya let's go sama dihalo ya kan oh iya berarti kita kita gak pack the bus tapi kita main direct sih jure sih ya kan kita main direct dan kita defense very well anjir Dipsy Dipsy akhir-akhir ini gacor loh oke lah dia kebobolan 3 eh kebobolan berapa sih 2 atau 3 ya 3 ya tapi tetep aja men berapa banyak tuh si Nunes tembak diselamatin sama dia Dipsy gimana gengs Dipsy gengs super favorit kan nih atau masih pada penasaran sama bayi indir nih ha GG yang di Dipsy nih gengs Coventry yang buat surprise kan bukan ko iya Coventry sih buat surprise karena dia di last minute ya di injury time dia ngegolein udah menang seri terus jadi menang lagi gitu Coventry City City tetep aman yang lain nyusep karena hukuman Dipsy mirip kamu senyum GG juga nih makin lama nih semoga aja ya dia bisa tetep GG ya gak ngelawak ya Dipsy ya gue ngeliat mukanya kayak begini gak udah kebanyan teletabis cu serius cu terus ada apa lagi nih ya paling gitu aja masih seputar yang kemarin ya kemenangan kita ya Mainu ya by the way Mainu dia punya ini bagus banget loh dia punya apa namanya dia punya statistik loh mana sih ada dimana sih gak ada disini lagi gue lupa gue liat dimana ya kalau gak salah di skwaka football ya Mainu sih keren banget sih gue bilang sih dia kalau main 90 menit lebih ya gue sih masukin dia main off the mat sih ya entah kenapa Dipsy sama Maguire auranya beda sekarang perlu dikatain dulu ya kraftnya kayaknya ya makanya baru gacor ya kenapa harus nyiru rambutnya Dipsy kenapa gak berkata Maisha apa nyiru rambutnya Dipsy anjir aduh orang-orang mulai percaya diri karena auto XP dan menemukan ritme permainannya semoga ya semoga ya semoga aja sih ya semoga aja sih gue dribblingnya lebih bagus iya dia dribblingnya tuh bukan ngandelin speed atau apa gitu dia lebih lebih simple sih dribblingnya sih cara-cara dia main bola tuh lebih lebih simple sih bukan yang kayak apa sih step over atau apa segala macem gitu ya dia lebih simple sih body fein gitu-gitu sih tinggal carikan tandem main Nuko DM Murni ya oke kita ngomong langsung aja deh ya jadi gak ada berita lagi ya kita jadi kenapa gue pengen live hari ini ya selain ya kita buat apa ngecengin Liverpool end of an era bener gak ya kan klop ya kan ngarepinnya dapat banyak ya kan tapi kita singkirin di FA Cup tapi gue mau ngomongin juga sih dengan Ten Hag ya kemarin itu gue bilang sih dia kalau gue pikir-pikir lagi dia keren sih kemarin sih Jure sih keren abis ya jadi kita kemarin kan berawal dari formasi berapa sih kita main kemarin 4-2-3-1 kan ya sebenernya sih ini rada-rada sebuah kejutan sih bener gak karena kita wah Kasemiro cedera lagi bener gak ya kan yang kita kaget adalah Golun tiba-tiba bisa main AWB bisa-tiba bisa main ya kan akhirnya dia pake formasi 4-2-3-1 kagak pake formasi non-everton ataupun non-city kemarin ya kan dan yang ini ini rada salah ya karena faktanya adalah di kanan itu download di kiri itu adalah wanbisata ya kan nah itu aja udah bener banget itu loh bener gak ya kan gue dari sebelum mulai pertanyaan gue bilang kan gue berharap ini salah gue berharap downloadnya di kanan di kiri AWB untuk ngantongin salah dan itu yang terjadi ya kan itu yang terjadi ya kan AWB di kiri untuk bener-bener main maksi salah di kanan download ya kan yang bantu serang juga gitu loh ya jadi itu ya tactical awalnya menurut gue sudah keren ya tapi yang bikin keren lagi gengs ya gue coba kesini dulu ya ini bisa kelihatan kan kelihatan gak nih tulisannya semoga kelihatan ya jadi yang bikin keren lagi sih gengs ya kan dia bukan jadi McTominis sebagai pivot disini gitu kan ya bener-bener main di apa sebagai jangkar DM disini tapi yang dilakuin adalah download yang disini gengs ya kan untuk build up ya sering banget download disini nih ya kan oke lah kadang McTominis bantu untuk jemput bola juga mainu bantu juga jemput-jemput bola gitu kan ya tapi kebanyakan download yang bantuin untuk ini gitu loh ya kan untuk untuk build up ya kan makanya gue bilang download tuh underrated banget sih ini orang underrated banget sih ya dan ini not bad sih kalau gue bilang sih download kemarin bener gak ya kan not bad sama sekali not bad bener gitu ya kan keren dia ya kan jadi dia teknikal awalnya seperti itu malah McTominis mainu yang bantu nyerang gitu kan bener-bener ya kan yang lebih karah box-to-box lah mereka berduanya lebih karah box-to-box mainu gitu loh kadang bantu bertahan juga mereka juga bantu nyerang gitu loh ya kan kata user satu ngisi kantong kopi mainu dompet kunci wataru endo sabo slice sama ada nama bango ya tapi gitu ya jadi kau gugak sih sebenernya ya sebenernya apa mainu kurangnya keren banget sih kemarin sayang aja dia main kemarin ini sayang aja kemarin dia itu apa ya namanya diganti gitu loh diganti di menit berapa gitu kadang-kadang sampai 90 menit sayang aja sih padahal dia pemain terbalut kita dan waktu itu pas pergantian inget gak semua pada ngecam mainnya sini kan pada ngecam tenhack kan gila aja mainu yang dikeluarin itu udah kelar kelar gitu tapi itu kelasnya si tenhack lah bener gak itu kelasnya tenhack lah ya untuk kemarin substitusinya sih lumayan on point lah kalau gue bilang untuk tenhack ya tacticalnya semua jalan itu game management jalan ya kan menit 7-1 ya kan kita lihat ada pergantian pemain ya kan Anthony Anthony masuk masuk golun keluar mungkin karena belum sembuh-sembuh banget atau belum masih banget sama juga Aron Wambisaka keluar ya kan Maguire masuk ya kan kalau ini sih masih biasa lah masih standart lah bener gak masih 4-2-3-1 AWB diganti siapa sih kita ganti Maguire Maguire ya kan kalau pas gini kan dia ganti kan lintelof jadi left back ya kan gantiin si AWB Maguire center back download kanan ya kan waduh makasih stiker alanya nih makasih ya kan terus siapa lagi yang diganti golun ya golun diganti Anthony ya kan pas golun diganti Anthony masih sama sih sebenarnya sih ya kan Damarty ya apa namanya Anthony di kanan Ganajo kiri Rasoq yang rada jadi center center striker ya kalau mau endgame yang suka suren siapa yang suruh suren gue gak pernah suruh suren anjir jadi pas pergantian pertama ini sebenernya dari segi tactical gak banyak berubah sih ya kan yang perbedaannya cuma satu yaitu si lintelof ke left back Maguire jadi center back sama Ferran bener gak ya kan nah ini yang pergantian kita tanya-tanyakan kan bener gak gila mainnya diganti sama Ericsson ya kan gue bilang waduh kelar nih wah berat nih ya pemain salah satu pemain terbaik kita on the pitch diganti ya kan dengan Ericsson ya kan Rafael Ferran juga mungkin takut sidara juga makanya diganti dialog ya atau mungkin ya atau mungkin apa namanya rencana Ten Hag pengen pengen nyerang full gitu kan ya bener gak mungkin tapi kita ganti ya Mainu ganti Ericsson mana Ericsson ya Mainu ganti Ericsson terus siapa lagi itu Ferran ganti dialog ya Ferran Ferran ganti dialog gimana sih dialog nah ini dialog ya kan pas saat ini sih jujur aja sih bener gak dialog ini masih tetep ofensif loh ya kan dialog masih tetep ofensif ya gue melihat tuh kayak rada apa ya McTominus sama Ericsson yang lebih mobile lah gitu loh ya kan kita lebih kayak main-main ini sih kayak lebih kayak main-main apa main 3-back sih pada saat itu jujur aja sih ya kan Ericsson jadi back tengah back tengah dia rada mundur tapi dia gak bener-bener back tengah banget gitu loh dia masih kayak rada DM kali ya lebih kayak di play-play maker mungkin dia rada kayak jangkar kali pada saat itu tapi dialog sih rada maju sih kemarin ya kan mungkin rada begini kalau gue bilang sih rada kayak begini something like this atau gimana sih kali ini Gasing Antoni gak sia-sia kok katanya Yudin Jailani ya bro GG ya kan tapi ini masih gak terlalu parah sih ya kan maksud gue kita main 3-back kadang center-back ini dibantu sama Ericsson ataupun kadang main-mainnya juga turun mundur lah intinya 3 orang 3 midfield ini bener-bener dibantu mundur lah maju mundur lah gitu lah ya kan itu perubahan taktik yang pertama sih kalau gue bilang sih ya kan dengan mau-ngamaunya kan lebih parah lagi nih pas Lindelof diganti ya kan mungkin dia takut hidra juga kan ya kan Antoni nge-goalin by the way kami 87 pas Lindelof diganti sama Mason Mount gengs back kita tidak seratnya sama Antoni gunanya makanya ini dia nih mulai kan Lindelof diganti berarti sisanya siapa back kita ya kan Lindelof diganti Mason Mount masuk ya kan nah pusing gak loh dari secara katas yang back tuh cuma Dalot Maguire udah itu doang ya kan Dalot Maguire tapi yang terjadi adalah ya kan si Bruno Antoni jadi back kiri ya kan Antoni di korbani jadi back kiri ya kan jadi back kiri terus siapa lagi gue lupa lagi Bruno mundur ke belakang sini cu ya kan kita main 4 back dengan Antoni di kiri Bruno center back Maguire center back Dalot ya kan bener gak Erickson Magnum ini Mason Mount rada kayak beginilah gitu loh kita main rada-rada gini kan gila kan bener gak perganti ini kan gila gitu loh ya kan dan gila gitu loh bener gak taktikal kayak begini kan gak nyangka lah mungkin dia tambah sulam juga ke pepet juga karena gak ada pemain lagi atau apa atau mungkin dia bener-bener desperate pengen menang ganti semua center back gue gak tau jujur aja sih mungkin tentaknya tau lah ya kan apakah dia ke pepet ya kan karena Lindelof udah kecapean dia harus ganti atau emang kita bener-bener atau bener-bener dia gambling ya kan dia judi gitu udah lah gue kalah menang udah lah gitu loh gue all in aja sekarang gitu loh ya kan tapi works kok tapi works bener ya kan tapi works justru itu ya kan dia gambling segini besar untuk nyerang gitu loh bener gak it works it works ya kan kebantu juga lah dengan orang-orang yang gak terlalu banyak lunder juga kemarin ya kan dan jujur ya golnya Liverpool hoki semua men deflection semua deflection semua gitu loh bener gak ya kan dua gol lah dua gol dia deflection semua gitu loh jadi kayak rada-rada pengen all out attack sih bener sih ya kan bahkan gengs yang lebih keren lagi ini sempat terjadi gengs ya kan back gue akhirnya jadi striker gengs ini sempat terjadi loh ini sempat terjadi loh Maguire kan kalau gak salah dari corner deh dari corner ya kan Maguire kan mau coba attack the ball kan mas corner ya kan kalau pas dia mau attack the ball itu kan kalau dia mau langsung balik kan dia terlalu lambat kan gengs sebenern gak dari depan langsung makanya Bruno sama Ericsson mundur-dumpur di belakang gengs ini sempat terjadi loh gengs ini sempat terjadi loh kita main 4-2-4 begini loh ya kan dengan McTominion Mason Mount begini ini walaupun dari troll football gengs ini beneran sempat terjadi gara-gara 1-2 corner itu ya kan karena Maguire terlalu lambat yang cover si Ericsson sama Bruno di belakang ya kan Bruno di belakang gengs dia loh bener loh jadi kalau gue bisa bilang ya end of an era si apa ya caranya tentak gitu loh untuk akhirin ya eranya klop itu bener-bener in style sih bener-bener dengan gaya yang keren sih juraja sih ya kan bener-bener gaya yang keren sih ada siapa aja nih kalau kalah apa nih kalau kalah itu bakal hujat abis-abis sama gue kalau jahatin udah kronis bro bro udah gak bisa gak ada obatnya kalau dia sih kalau dia sih udah gak ada obatnya karena aja udah punya anak tapi nafasnya abis-abis kalau itu kalau gue pasti udah abis udah abis lah lu aja pasti abis lu nafas samsu bener gak tapi Anthony yang gue liat pas LB bagus ya gak masalahnya kita perlu orang juga kan gue ngomong Anthony di kiri bukannya dibilang posisi terbaik dia loh enggak ini orang gak bisa nekel buat pressing-pressing dikit bisa tapi ini orang gak bisa nekel ini orang gak bisa nge-defense untuk pressing-pressing dikit bisa gitu loh tapi mau gak mau lah dia bingung kok dia bingung kok movementnya gimana kapan dia harus maju kapan dia harus stay di belakang ya kan bener gak kalau kayak Amrabat main di left back gitu kan dia selalu ke tengah ya kan Lindelof masih lebih mending di left back ya kan dia tau kapan maju dia tau kapan mundur kalau Anthony gue liat terada bingung dia kalau mau maju dia terada takut-takut gitu loh kalau gue liat jadi gitu ya halo Cipto Kurniawan waduh telat banget nih ya kan jadi Gunners 2 biji dapet member serius Gunners 2 biji dapet member bintangnya Ganacho kok lari terus gak ada capeknya ya Ganacho dapet asis juga kan Ganacho ya dapet asis kan ya di alo dia harusnya asis lah walaupun di alo ada golnya di alo dia ada ada gocek-gocek dikit tapi dia harusnya asisnya Ganacho lah jadi Ganacho mainnya bagus sih bener gak mainnya bagus dapet asis ya kan cuman ya itu lah lu harus akuin kalau kemarin itu performanya tentak bagus sih ya kan kalau ada man of the match tentaknya dia juga salah atau man of the matchnya karena dari pergantian-pergantian yang gila gitu kan diakuin bener gak ya kan dari ini aja deh ya kan main lu diganti dari sanya udah pada geleng-geleng semua wah kelar nih selesai udah udah deh tinggal tunggu end stream aja dia turu-turu bener gak ya kan turu buruan nih mau sahur ntar kan bener gak bisa tidur dulu tapi akhirnya ya itu membuahkan lah gitu loh bener gak ya kan walaupun Erickson sih ya not bad lah dia not bad lah ya kan gak terlalu impact banyak sih tapi ya gitu lah di alo masuk ya kan ini impactnya jelas besar karena dia nge-golein Anthony masuk bener gak ya kan Anthony masuk orang pada ngatain gila lagi mau nyari gol malah Anthony yang masuk gitu kan ya gila bener gak kayaknya dia nge-golein menitapan tujuh bener gak ya kan mungkin aja ada faktor hokey kali ya mungkin ya bener gak karena pake kaki kanan kan kaki kiri gak pernah nge-golein pake kaki kanan gitu loh Faisipul masuk masuk goa hari ini kok masuk banget bro gak jelas udah kemana bro ke laut bukan masuk goa ke laut semua bro tapi ini fans asena yang boleh nongkrong kan suka nongkrong disini karena gak liat highlight kayak oh ya lu mulai ganar sih emang lu beneran ganar aduh ini kasih tau tendangan 100 juta tendangan 100 juta ya geng tapi ini kita masih ini lah perempat final lah geng bukan berarti kita gak bisa ngelawak tuh sampai final sati-hati ya teman gitu geng keren banget sih ya keren banget sih ya jadi kalo gue ngeliat roll football gini gue mau ketawa tapi gue liat-liat bener juga geng aja gile bener juga geng ya pas corner tuh pernah kayak begini McQuire gak turun bro McQuire tetep di depan ya kan McQuire tetep di depan geng cita-cita dia sebagai striker terini terpenuhi kemarin ke McQuire ya kan aduh tapi gue rasanya kayak begini juga ya mungkin Bruno udah mulai capek juga lah udah mulai berasa juga gitu bener gak ya kan Bruno udah mulai berasa juga makanya dia ditaruh di belakang biar lebih santuy lah bener gak ya kan kalo Erickson ya jelas lah tau sendiri lah ya mungkin gak ada Dalot sih juga nih kuat sih Dalot sih ini Dalot sih underrated banget sih geng serius ya Dalotnya underrated banget sih gue bilang sorry aja nih ya kalo ada Aldipe nih Aldipe kan Aldipe kan apa fansnya AWB ya tapi Dalot sih lebih bagus lah jauh lah cita-cita Meguai dikabungkan tenang untuk jadi untuk tombak maksudnya asalnya gak ada youtuber fans Indo katanya santai aja muwe gunners ya yang paling disini cuma ada satu peraturan doang gengs ya gak boleh ngomong itu ya ngomong kata-kata haram itu gak boleh lebih ganteng juga kan Dalot aja Mason Mount udah balik lagi gengs tapi kemarin kayaknya gak terlalu keliatan ya Mason Mount gengs bener gak sih gak terlalu keliatan sih oh iya Kochi kan youtuber asenal bener si Binder juga youtuber asenal BBB bola bung Binder keren lah pokoknya ya end of one era nya apa namanya Klopp ya itu kejadian lah yang gue bilang ya kemarin ya sorry lah ya gengs walaupun rada lebay gengs cuma baru satu pertandingan tapi kita ngigirin dia di FA gengs ya kan dimana mungkin musim terakhirnya si Klopp kita singgirin dia dari FA Cup gengs ya menurut gue sih itu udah ya udah udah mantep banget lah bener gak ya kan udah mantep banget lah apa ya paling itu sih yang gue mau ngomongin ya jadi dari dari perubahan-perubahan teknikalnya sih itu sih keren ya kan dari kita main 4 backnya cuma Anthony Bruno Maguire sama Dalot terus kita apa namanya sempat main 3 back juga kan walaupun Erickson kadang suka mundur bantu jadi center back ya kan terus sama ini gitu kan bener gak ya kan kejadian juga gitu Maguire striker gitu loh ya kan keren sih keren sih kemarin ya kemarin gue gak sempat ngomongin ginian pas live streaming ya kan karena ya lagi live streaming ya itu reaksi gue gitu kan ya udah ya udah terlampau seneng lah gitu loh untuk mikirin beginian gitu ya kan beda lah kalau bikin video ya bener kalau bikin video kan lu bisa mikirin dulu ya kan oh menit ini gimana-gimana gimana masih bisa mikirin lah tapi kalau namanya langsung live match reaction ya itu reaksi gue sih gue keluarin gitu-gitu aja sih halo halo calafi anak bapak gak kompak ah anak bapak gak kompak kamu bapak gue siapa lapi aduh Vincentius Kennet Ipul masuk goa Ipul ke laut bro goanya di laut karena tenak lawan konventry langsung besok aja kok konventry kalau gak salah mainnya ini bulan depan kan ya gengs ya coba kita cek ada gak disini Eva Cup Victor bulan depan sih kalau disini tanggal 20 gengs gak tau bener gak nih tanggal 20 tanggal 20 jam 9 tanggal 20 hari apa tuh hari Sabtu sih gengs tanggal 20 jam 9 hari Sabtu sih 21 April ya ini oh ini jam bukan jam ini ya bukan jam Indonesia masih sebulan lagi sih gak apa-apa sih santui sih kata saya Chava semoga juara kok Eva Cup let's go GG GG kok barengan kan sama oh ya gak mungkin barengan ya cuy ya bener-bener main OTNES ini berarti belum bener nih gak mungkin barengan gengs dia lo bisa main lagi gak kok sebulan lagi ya bisa lah paling dia cuma cuma satu pertandingan doang gak bisa main di EPL sisanya dia bisa main lah dia lo aman kok ya selama dia gak sayang crack sih aman iya sih kalau sama-sama di Wemblee sih gak mungkin main bareng kan sih jadi mungkin belum ada jadwal kali ya siap lapangan setengah-setengah anjir kayak di Tarkam aja dong MM7 gimana semalam menurut gue sih biasa aja kan gitu gimana banget sih kayak Ericsson lah masih belum kelihatan-kelihatan banget sih jujurnya sih MM7 setuju gak gengs kata Kraft yut kita semenjak tentak Naiko dia habisnya habisnya mengharusin semua sistem sama dia under 18 sama under 18 sama di Wemblee jadi pasiennya juga bisa senyetel menurut gue sih lumayan lah ya minimal ada Mainu sama Garnaco yang diangkat gitu loh bener gak sama dia dan kelihatannya sih barang maksudnya bisa jadi lah ini berdua bener gak bisa jadi lah ini dua Mainu terutama juga ya kalau Garnaco ya kita lihat lah kalau Mainu sih gue yakin banget dia bisa jadi lah minimal ada dua kalau zamannya oleh kan cuma Greenwood sisanya siapa elang gak elang gak udah gitu kan bener gak jadi oke lah lumayan oke lah setuju kok like-like-nya biar bos kok ya jangan lupa like-nya gengs ya jangan lupa like-nya gengs gak ada fansipul nih biasanya ada Darwin Ngunes tuh mana Darwin Ngunes tuh kok gak muncul nih Darwin Ngunes biasanya dia muncul loh ya kan Darwin Ngunes biasanya muncul loh tapi gak pernah muncul sekarang nih semenjak kalah kembali gak muncul nih Darwin Ngunes nih halo gue pilih Tambihu gimana kabarnya kok maaf baru gabung aman bro aman rasanya di TPSG 80 juta kok 80 juta sih kemurahan sih jujur aja sih ya minimal 100 loh untuk Raspot sih Darwin Ngunes jadi muncul dia tiba-tiba misalnya muncul sendirian gitu tiba-tiba anjir gak dipanggil gak apa tiba-tiba muncul Ngunes lagi disuruh belajar nembak sama klub eh Ngunes sampe ngegolin bro yang dari sudut-sudut sudut kiri itu bener gak gara-gara Onana juga sih ngeblok pake kiri kena kangan-kanan hampir kemasukan tuh gobok juga tuh ya kan dua gol terakhir emi dari kesalahan nyonyos sama Elliot ya kan tapi bagusnya dialog juga kan bisa ngepress menangin bola bener gak ya kan tapi si Elliot juga ngegolin lagi Finije gak happy di Madrid kenapa ini Pam wah Finije sih boleh banget sih ya kan tapi gak mungkin dilepas lah Finije itu pemain penting lah untuk Madrid sih ya kan lagi lah berdali lah pas Eva mau fokus itu aduh gak happy di Spanyol kali karena rasis emang separah itu ya rasisnya di Spanyol ya ha Finije gak usah lah ya titunin jelek masa ini titunin jelek kenapa dia gara-gara kasus rasisnya kurang diperhatiin Madrid oh kalau masalah-masalah begitu sih gue rasanya di Inggris lebih-lebih lebay sih masalah rasis-rasis begitu mereka harganya lebih ini sih gue gak tau Spanyol banyak rasis-rasis gitu ya etitudin jelek kenapa Jeus Muhyganers yang mau ngejegal langkah ipul di FA Cup semoga di PLUKH di Ultra Bowl juga kan aduh yang penting sih hashtag 2024 juara FA masih hidup ya gengs ya nextnya langsung ke Ventri semoganya gak ngelawak hah Finije di rasis sama akun resmi Madrid sendiri serius loh kayak si Yosinhen dong Yosinhen juga begitu kan ya ilah botak gue gak pernah janji ya botak kayak juara FA aja botak anjir gak pernah ngomong begitu ya meo ya lu jangan ngasal-ngasal lu gue bilang kalau treble gue langsung botak gitu loh ya kan kalau juara liga gue cat rambut kayak si puta jangan jangan ngada-ngada lu meo tinis lu itu fininya yang tengil makanya dirasis kata botak belanda tengil kenapa sih gue baru tau loh ini baru kejadian nih finije ini mirip-mirip ini dong musimhen ya berarti ya sidan arin alo mukanya admin laliga yang razis gue gak tau deh yang mau ada jure tapi ke Farad itu emang bagus musim ini dia bukannya apa one season wonder tuh Farad seria tuh Faradona di laliga yang ini tuh banyak yang kena rasis begini doang kenapa dia tuh yang kena rasis karena dia tengil tengilnya kenapa sih jelasin gue gak ngerti bukannya dia biasa-biasa jadi orangnya wah gue kayaknya harus menonton laliga juga ya begini nih kalau terlalu terlalu kardus sama emu nih cuma nonton emu doang gue nonton yang lain gue rada males padahal awal musim gue ngomong loh wah boleh nih tambahin laliga nih nonton sekali-sekali gitu eh malah gue gak jadi tetep bagus kok Farad musim ini katanya startnya di seri A Maguire kok ini bagus apa ya ya mungkin gak ada beban kapten satu ya kan bener itu ngaruh itu ngaruh ban kapten itu ngaruh jangan bilang enggak ibaratnya lu bisa jadi leader atau enggak itu beban kapten sih ngaruh untuk Maguire dan yang kedua sih gue menerima dia lebih agresif itu aja yang paling penting dia lebih agresif untuk menangin bola Hof ini sering aduh bacot ya lu namanya fans lu rada yang ini berat ya ya orang lebih seneng lah fans ngatain dia iya ngapain lu fans lu lawan ini goblok yang begitu kayak ini kan ada ini kan lu pada padahal lihat gak tuh di apa di ada gak disini di troll football yang video fansnya MU ngatain si salah gitu loh karena kalah gitu loh ada gak sih disini ada pada lihat belum tuh yang si Sobosla juga ketawa gitu ngeliatin ngeliatin si itu fans MU ngatain gitu loh gak ada kayaknya balik tempat lain itu lucu loh salahnya murung si Sobosla ketawa ya kan bener gak aduh galo ke prime entah lah ya kayaknya itu aja sih gengs ya kita cukup lah ya ngatain-ngatain di pool ya ya jarang-jarang gengs di musim ini gengs sebenern gak kita dapet menang kayak gini ya kan jarang-jarang lah gitu loh untuk ini apalagi kita kalah 1-2 lagi bener gak di babak pertama untung salah lagi puas lagi puas makanya dia tenang ya makanya nyaman eh udah-udah gak puasa cu ya kan katanya amat dialog kan sengaja merah biar-biar ini biar buka puasa aduh ala hari pusing gg menimbeli mitoma aduh mitoma jangan deh gini gengs oke kita ngomongin transfer sedikit lah ya kalau maksudnya transfer sih gue tetep bilang kita punya lini pertahanan harus dirobak ya kan gak tau veran bakal diperpanjang atau enggak risanto martin sudah pasti injury prone ya kan alaysia gak jelas kemana ya teori meninggal mungkin bener luksyo udah pasti tetep injury prone harus dirombak sih ya sekarang ini yang cuma stabil cuma dalot doang gengs di lini belakangnya itu pun dia pernah cedera bener gak ya kan dalot doang menurut gue sih juni sih transfer harus fokus ke defense sama paling cari pelapis golun sih pelapis golun sih ya kan sama pelapis golun udah teo henandez kayaknya gak dijual deh devis mah gak bakal gak bakal dijual juga dia pokoknya mau ke madrid devis devis kan ada kan midfield masih oke lah ya kasih miro mainu yang udah udah nyetel ya kan mainu bakal starter semoga aja gak gampang cedera ya kan terus kita masih ada kasemiro sama mektomini untuk ini masih oke lah masih oke sih ya masih oke lah jadi gue bilang sih midfield ke cover minger jangan ngomong lagi ya kan anggap aja jancur kejual kita masih ada pelestri masih ada matialo di kiri ada ada rasut sama si garnacho di kanan ada antoni sama matialo winger juga ada amat sih kalau kita nomor nomor 10 ya ada mason mount juga masih bisa cover gitu untuk bruno atau apalah kalau emang mau diganti bener gak striker sih perlu backup striker hatu sih itu sih penting sama center back lah menurut gue sih itu sih ya lah 2024 masih ngandelin kita ngandelin mainu ya mewatinnya bukan ngandelin mektomini ya toh anyway 2023 ini kita ngandelin mektomini juga gitu sama finishingnya dia ya kan ya kan saking bapuknya kita punya winger gitu kan susah ngegolein ya kita ngandelin mektomini tapi sama pemungannya 2024 ya beda gitu loh ini si Jeus sama Hugill kenapa sih serius deh ini Jeus dari dari awal musim men dia selalu Hugill 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 mulu dipromosiin aduh gue bingung deh sebagus itu Hugill Hugill udah ngegole berapa nih Hugill nih kita cek nih Hugill udah ngegole berapa nih Hugill Joe Hugill transfer mark kita lihat gacor gak nih dia nih Burton Albion waduh gue bilang sih mukanya sih mirip yang main Harry Potter dikit-dikit loh belum ada goal oh satu goal dua asis satu goal dua asis gimana geng satu goal dua asis bisa gak nih orang Eiffel Trophy satu goal ini apa nih Premier League 2 bukan ya Premier League 2 berarti yang buat ini yang bocil ya buat bocil sih dia gacor sih buat bocil sih dia gacor sih gak tau lah untuk Hugill si Jure sih kalau untuk backup mungkin kalau gak ada duitnya boleh lah bener gak sih ya kan Solangce kok katanya gue piliin Greenwood gacor tuh GTA V strikernya Greenwood gak tau jadi dijual juga bener gak sih gue gak tau juga nih Greenwood bakal dijual juga gak tapi untuk Hugill ya gue gue no comment lah tapi jujur aja sih ya seinget gue sih gue ngeliat dia pas preseason sih biasa aja sih untuk Hugill baik aja sih jujur aja sih untuk Hugill sih cari winger yang susah ngapain cari winger lagi barusan gue udah bilang jangan cari winger lagi banyak banget belum lagi ada si Orson lagi belum lagi ada si Orson katanya Fred kemarin habis main bola timnya langsung bang kuantam sama penonton iya parah sih parah sih orang satu orang doang yang turun masuk lapangan malah digebukin Orson ke laut sabarlah lu harus kasih kesempatan panceng ya kan gak bisa begitu temen-temen apa untuk laut aduh Mek Tomini kalau ngegoling bolanya di tap-tap bolanya ke gawang Liverpool kabupaten FC kok anjir lah kakai anjir amit-amit lu kaku lagi anjir gak mau deh amit-amit deh itu orang parah men itu orang sih gak profesional banget ini ditunggu reaksinya ntar final lawan Celeng gak lah sebelum tindakan kita masih banyak lagi tapi anyway nextnya kita masih 2 minggu lagi mainnya kalau salah bener gak sih coba nextnya masih aduh mana sih pakap iya lah terus coba gue cek dulu nextnya mainnya mesti 2 minggu lagi tanggal 31 masih 2 minggu lagi jadi tanggal 31 main wah ngetes dulu nih lawan Chelsea abis itu nih tes air dulu nih lawan Chelsea ntar nih habis lawan Brentford kita tes air dulu lawan Chelsea ketemu Liverpool lagi waduh berat juga nih berat juga nih kita punya ini buat Maret nih cuman gini gengs ya ini kan masih akhir bulan cuman gue rencananya sih ada live reaction ini ya timnas ya gengs ya lawan Vietnam sama lawan siapa gitu bakal ada live reaction lagi gengs minggu ini hari Kamis ya kalau gak salah jamnya bagus gak ya kalau jamnya bagus gue bakal live reaction lagi gimana tuh Kamis sih Eka Putra katanya Kamis kata Jeus main away ya away sih dua-duanya Chelsea sama Liverpool cuma beda 2 hari oh iya 5 sama 7 gila loh waduh siapa yang bakal sharing klek nih daripada luka aku mending ambil giro giro masih main giro anggil aduh juara dunia yang gak ngenggolin dia kan ya ini sih gila sih beda 2 hari sih beda 2 hari sih gila sih jersi timnas baru kayak gimana tuh gue belum liat tuh jersi apa sih Garuda ya Garuda jersi Garuda jersi Garuda timnas coba ya kali jersi timnas Garuda ya jersi timnas Garuda bagus gak sih coba Indonesia mana oh ini dia nih mana bajunya kok malah begini-beginian ini yang ini nih putih oke oke kok gak bisa kebuka sih anjir open image hmm bajunya ada patternnya gak sih disini gak keliatan co mungkin mesin depan pasti treble kok naik kok kayak B banget sih kayaknya sih B sih ya telap nih gue pecanu kalau oh iya by the way yang udah ini yang udah member baru ya DM gue di IG ya DM gue di IG ya DM gue di IG buat minta discord ya link discord ya gabung ke discord yuk kita ngobrol-ngobrol jangan liat yang lain kok gak liat bisa liat jersinya nih ngapainya ini sih Tom Haye gimana nih loh ini tempat waktu gak waduh oh iya tempatnya belum tentu ya katanya ada dua kan yang belum tentu ya masih tanda tanya ya kagak bro salah nih hubner pindah ke gajah kok oh hubner tuh pasti pindah di loan kan hubner gak keliatan kok patternnya cuman gak suka kerahnya ya iya sih gue paling suka sih jersey itali ya yang tahun berapa tuh yang body fit tuh keren banget tuh dia doang gitu yang beda sendiri yang lain pada gombrong-gombrong kayak orang ini kan dia doang yang body fit lupa tuh tahun berapa ya 2000 berapa tuh jersey itali keren tuh yang ya si Pirlo juga sih biasa aja sih kayaknya sih geng biasa aja sih kayaknya tapi juga ini gak terlalu gak terlalu IRS banget sih nih ini orang ngeliatinnya gini banget sih kayak gak pede nih orang ngeliatinnya ngeliatinnya begini banget sih nih orang komir girsi admin extra time Indonesia katanya euro 2024 jurahnya susah nebak itali lolos kan ya by the way euro gue ilah kalo euro 2024 gak lolos mah itali 2020 gue lupa deh itali berapa deh yang pasti dia beda sendiri gitu loh body fit keren banget asli jadi si itali main keren sih itu waktu itu kalo gue bilang kalo 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 apa kalo itali lolos mah udah pasti itali lah menang lah bro bro ya kan euro tapi jarang sih ya namanya back to back champion sih jarang sih untuk euro ataupun world cup sih jarang di era modern begini jarang sih jujurnya oke lah gengs gue mudahin dulu gengs ya jadi paling itu yang kita bisa ngomongin ya hari ini ya konkurinnya kita hari ini ya ngata-ngatain fans ipul ya kan eno von era tapi gue ngutang yang ini gue ngutang satu giveaway ya nanti gue coba cari tau dulu caranya biar bisa langsung di giveaway pas live streaming ya biar lebih enak gitu lebih seru ya kan bener gak tiba-tiba kalo misalnya pecah gitu kan wah 100 like menang gitu atau apa kan langsung kita apa namanya undi gitu loh siapa yang menang gitu loh menang lebih enak gitu loh kayak begitu oke gengs gue mudahin dulu gengs makasih banyak yang udah join kalo suka jangan lupa like subscribe and thank you for watching ya kan jangan lupa like ya kan jangan lupa like subscribe